Ya, informasi pertama pemirsa PMK Buarujambi mengusulkan revisi SK Pensiudan Guru Astiyati menjadi fungsional. PMK berharap usulan perubahan SK dapat diterima PKN, sehingga Astiyati tidak perlu mengembalikan kelebihan gaji dan tunjaga selama 2 tahun. Merespon adanya seorang Pensiudan Guru, Taman Kanakanda, kekritika di desa Sungai Bertem, Kejamatan Jambil, Warkota, Kabupaten Buarujambi, yang harus mengembalikan uang negara senilai Rp75 juta. Kepada pemerintah, karena adanya kelebihan bayar uang gaji, beserta tunjaga selama 2 tahun. Penjabat Bupati Raden Najmi mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, UPD terkait gilinggup PMK Buarujambi telah berkoordinasi bersama BKN Regional Palembang. Hasil koordinasi tersebut, PMK mengusulkan perubahan surat keputusan pensiudan guru Astiyati menjadi fungsional guru kepada BKN Pusat. BC berharap usulan Pemkap dapat diterima oleh BKN, sehingga Astiyati tidak diwajibkan untuk membayar uang kelebihan gaji dan tunjangan. Pasalga pensiunan fungsional guru diusia dapur tahu. Terkait dengan guru TK yang sebetulnya miskomunikasi antara para pihak yang mengurus tentang guru. Mulai dari Dignasnya, BKD, karena ada ketentuan bahwa kalau jabatan fungsional umum itu memang 50 tahun masih. Tapi kalau jabatan fungsional guru 60, nah ibu ini terdaftar masih sebagai fungsional umum. Jadi ketentuan 58. Nah itu yang kemarin saya dapat laporan dari tim saya yang sudah BKN Palembang bahwa bisa diperbaiki data itu. Tapi belum waktu, soalnya secepatnya. Jadi perubahan dari fungsional umum itu ke fungsional guru. Dan data-data pendukungnya sudah kita sampaikan. PJ Bupati Raden Najmi menegaskan, apabila usulan Pemkat Muara Jambi tidak diterima oleh BKM Pusat, PJ Bupati siap mengembalikan uang sebesar 75 juta rupiah kepada negara.